Menjelang pemakaman, Ibu Sujad Minoto Miharjo, Ibu Bunda dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, suasana di rumah duka pada pagi hari ini tidak terlihat begitu ramai karena pelayat dibatasi dari kalangan keluarga saja. Kita akan bergabung bersama dengan Febrian Ahmad langsung dari rumah duka di Jalan Playaret Raya, Surakarta, Jawa Tengah. Febrian, bagaimana situasi dan juga pengamanan yang ada pantau di rumah duka saat ini? Robert, benar saat ini rumah duka di Jalan Playaret Raya, Kota Surakarta terlihat sepi dan juga tidak begitu banyak pelayat yang hadir dikarenakan ada pembatasan. Kami melihat ada sejumlah petugas pengamanan yang berjaga-jaga dan juga beberapa wak media saja yang berada di depan Jalan Playaret Raya. Ini pun dibatasi tidak boleh mendekat ke dalam rumah duka dan hanya diberikan jarak sampai dengan 50 meter dari depan Jalan Playaret Raya menuju ke rumah duka. Ini juga sudah sesuai dengan instruksi yang diungkapkan oleh pihak dari kepresidenan di mana memang ini dibatasi untuk dapat pelayat dari kalangan keluarga dekat ataupun kerabat dekat saja yang dapat masuk ke dalam. Sementara itu meskipun sudah ada instruksi seperti itu, ada sejumlah pejabat pemerintahan yang sudah terlanjur sampai di Surakarta dan juga menjungguk ataupun melayat di rumah kediaman Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Di antara tadi baru saja keluar meninggalkan rumah duka adalah Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Kemudian juga tadi juga ada Menteri Agama Republik Indonesia, Faru Roziah sampai dengan sekarang. Beliau juga masih berada di dalam dan juga melayat langsung melihat kondisi dari jenazah ibunda Presiden Joko Widodo. Sementara itu tampak juga beberapa sejumlah karangan bunga yang ada di sini dari beberapa tokoh. Di antaranya kami melihat juga ada dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Kih Haji Maruf Amin. Baru saja kita juga menyaksikan bahwa ada Luhut Binsar Panjaitan yang juga baru tiba dan juga masuk ke rumah duka. Selain itu juga karangan bunga ini juga dari beberapa tokoh lainnya ada juga dari petinggi-petinggi partai seperti karangan bunga dari petinggi atau ketua umum Partai Nasdem Suriapaloh. Kami juga sempat menanyakan kepada Khofifah Indar Parawansa tadi ketika di dalam ada sejumlah protokol yang harus keamanan yang harus diterapkan. Diatarnya pada saat akan masuk ke dalam rumah duka memang disiapkan beberapa item mulai dari thermal gun yang akan ditembakkan langsung kepada pelayat untuk dapat dicek suhu tubuhnya. Kemudian juga pelayat ini disuruh masuk terlebih dahulu ke dalam bilik disinfektan. Di mana ini mereka disemprotkan disinfektan untuk memastikan bahwa aman dan juga nyaman bagi pelayat dan juga rumah duka. Selain itu juga nantinya para pelayat yang hadir ini juga diberikan hand sanitizer beserta dengan masker. Ini juga merupakan protokol yang diterapkan sejak kemarin malam bahkan dan ini juga bertujuan tentunya untuk memberikan kenyamanan baik bagi para pelayat yang hadir dan juga bagi keluarga yang berada di dalam rumah duka. Robert. Ya Febren, kemudian bagaimana dengan persiapan pemakaman yang akan dilangsungkan siang hari nanti? Untuk persiapan kami tadi sempat mendapatkan informasi bahwa nanti akan ada sejumlah petugas keamanan gabungan dari TNI dan juga Polri yang jumlahnya mencapai 1.200 petugas personil. Yang diantaranya 515 ini merupakan dari Polri dan sisanya dari TNI dan juga tim petugas keamanan lainnya. Sementara itu tadi kami juga sempat bertanya dengan pihak dari Pampres yang berada di dalam bahwa nanti juga akan ada beberapa prosesi yang akan digelar atau dilakukan sesaat sebelum jenazah akan diberangkatkan menuju ke pemakaman yang berada di Karanganyar. Yang lokasinya ini sekitar 8 km dari rumah duka. Prosesi adat ini adalah prosesi berobosan dimana nanti peti jenazah sebelum memasuki ke dalam ambulan seperti itu dan juga diantarkan ke pemakaman maka akan diangkat petinya dan juga dilewati oleh anak dan juga cucu dari almarhumah termasuk salah satunya adalah Presiden Jokowi Dodo yang nantinya ini juga akan mengelilingi di bawah peti tersebut selama 7 kali sebagai simbolis penghormatan terakhir yang diberikan oleh keluarga terhadap dengan almarhumah. Sementara itu kami juga tadi mendapatkan informasi bahwa nanti juga akan ada jenazah juga jenazah almarhumah juga akan disolatkan sesaat sebelum berangkat menuju ke pemakaman yang berada di Karanganyar dan pada saat disolatkan ini juga lokasi solatnya masih di sekitar rumah duka atau berada di aula tepat berada di dalam rumah duka ini sendiri. Untuk masyarakat juga dihimbau untuk tidak melihat terlebih dahulu dikarenakan memang saat ini masih di tengah pandemi COVID-19 dan juga mendoakan dari almarhumah cukup dari rumah saja. Dan sekitar informasi bahwa nantinya prosesi pemakaman ini adalah prosesi pemakaman internal yang dimana ini cukup dihadiri oleh keluarga dan juga kerebat dekat dari almarhumah. Demikian Robert. Baik terima kasih Febrien Ahmad atas informasi anak langsung dari kota Surakarta.